selamat menikmati 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 jadi ketika kita punya hak kalau ada yang ini ya menikmati ketika selamat menikmati selamat menikmati menikmati tidak boleh menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 yang dia tidak menikmati menikmati ke tempat ke tempat wanita ke tempat wanita ke tempat wanita kalau tempat itu adalah tempat yang paling diridoi kemungkinan oleh si tuan rumah maka ketika disuruh duduk langsung aja duduk jangan sampai aduh saya berdiri aja enggak jadi kita langsung akrabkan diri karena kan kita memang niatnya untuk bertamu gitu ya nah kemudian kalau kita lihat tuan rumah dengan gayanya dengan budayanya dengan adabnya misalkan tuan rumah makan dengan cuci tangan makanya kita ikut cuci tangan dengan dia mungkin adab dia seperti itu ya kalau tuan rumah misalkan ingin menuangkan minuman kepada kita jangan dilarang terima kasih jazakallah khairan nah jadi membuat situasi akrab dengan segera nah ini yang diingatkan oleh beliau gitu ya jadi apa namanya adab-adab ketika kita berada di dalam rumah orang itu memang penting sekali bahkan ada satu karya dari Syekh Sulaiman Al Jamal yaitu Hasyiatul Jamal beliau menjelaskan bahwa diantara adab-adab kalau kita datang ke rumah orang itu adalah kita jangan duduk di hadapan ruangan perempuan misalkan jangan memandangi dapur gitu kok makanan gak keluar-keluar dan sebagainya jadi jangan membuat sesuatu yang mengundang ketidak enakan dari tuan rumah kita buat tuan rumah nyaman dengan diri kita sebagaimana tuan rumah pun membuat kita nyaman dengan dengan sambutannya ya saya kira demikian Allah Allah jadi kalau di ruangan dari segi aturan umum di dalam Islam itu sendiri dari A sampai Z yang harus kita pahami betul-betul sebagai basic panduan kita untuk bertanggung apa sih betulnya ya jadi basic dalam bertanggung itu yang pertama saya katakan adalah menginformasikan kehadiran kita suami saja pulang dari jauh kalau dia ingin pulang dia kalau bisa informasikan kepada istrinya supaya istrinya bisa siap-siap gitu loh ya kan nah yang kedua kemudian hendaknya kita mengucapkan salam nah ini ada-ada bertanggung itu adalah maksimal kita tiga kali mengucapkan salam ya Assalamualaikum dengan suara yang kerasa dan ketok-ketok ya kan yang kita yakin ini didengar mereka kemudian Assalamualaikum gak dibuka juga ya kemudian Assalamualaikum gak dibuka juga ya sudah kita selesai pulang nah kemudian kalau kita belum dipersilahkan masuk jangan masuk dulu di luar saja kalau kita belum dipersilahkan duduk jangan duduk dulu tapi kalau dipersilahkan masuk dipersilahkan duduk dipersilahkan makan maka langsung nyaman dan hendaknya kita bertanggung dengan segera menunaikan apa keinginan kita tujuan kita dan sambil melihat sambil sensitif dan empati dengan dengan kondisi kejiwaan daripada tuan rumah ada tuan rumah yang sedikit sedikit nengok jam gitu ya udah jam nih udah jam berapa nih nah ini berarti dia sudah ada agenda tuh ya kan atau kemudian dia diam cukup lama nah kalau dia diam cukup lama itu berarti dia sudah selesai dengan dengan menyambut kita mencanggung dalam lama gitu ya jangan sampai kita ini sampai buah jam tiga jam sampai lalu malam gitu kan kita gak mau tahu saudara kita ini yang disebut tidak sensitif islam itu mengajarkan empati mengajarkan sensitivitas makanya kita harus bisa melihat proud wajah ya kan mimik tubuh gerak itu kan the psikologi dalam kehidupan itu nah jadi saya kira poin-poin itu yang penting untuk kita sampaikan selain tadi adab-adab yang disebutkan sebelumnya termasuk yang tiga hari dari saudara nah maksimalnya itu kalau menginap ya kan kalau menginap itu kalau menginap kita punya hak ya kita punya hak kalau kita datang satu-satunya bikini untuk menginap di tempat saudara kita ya itu dan itu bimbingan agama tapi tidak boleh lebih daripada tiga hari ya kalau lebih itu sodakoh kalau diizinkan oleh si pemilik rumah berarti kalau begitu rumah orang islam harus ada ruang tamu nah kalau bisa dia punya ruang tamu punya mes mungkin ya kalau ya orang yang diberikan kecukupan dia siapkan tempat ya kan yang terpisah dengan keluarganya kan begitu memang itu kebiasaan orang untuk silahkan menginap dan seterusnya itu ahsan begitu itu dibatasi gak orang yang kita kenal dengan yang kita tidak kenal pada umumnya tidak ya karena yang namanya tamu itu kadang-kadang seringnya tidak kenal apalagi kalau orang-orang dulu kan memang suka melakukan perjalanan jauh kan jadi kalau ada perjalanan jauh orang datang dia bilang ibn Sabil ya sudah nginap di sini nah makanya kalau kamarnya terpisah kan lebih aman kan nah dan tradisi itu akhirnya berkembang di tingkat politik juga begitu di kekhilafan Turki Usmani atau dinasti Usmania itu kan mereka membangun karavan seri ya membangun karavan seri jadi dibangun masjid ada juga kemudian ada tempat-tempat penginapan ya jadi siapapun ya bisa menginap di situ ya dan dikasih jamuan makanan minuman gratis memang tujuan politiknya adalah supaya terjadi transaksi ya kan transaksi perdagangan supaya dia nyaman di mata itu tapi spirit menjamunya itu luar biasa gitu ya nah ini spirit-spirit dari Islam yang harus kita terus awetkan tradisi ini gitu kalau dalam konteks sekarang pandemi ini kopi 19 misalnya ini ada sesetengah orang yang risih kalau kedatangan kamu gitu dengan dalasan pandemi itu gimana sih iya betul jadi sebenarnya bukan risih ya khawatir iya saya kira memang itu wajar ya jangankan kita hotel saja yang kita sudah bayar dia khawatir juga dari yang kita kan padahal itu hotel kita udah bayar tetep dia khawatir dia cek lagi suhu tubuh dia cek lagi ini kan gitu kan pesawat juga gitu kita udah bayar tetep aja dia khawatir disuruh swipe dan seterusnya jadi itu adab juga saya kira jadi membuat orang nyaman ya kan membuat orang tidak khawatir dengan kita jangankan Corona kalau kita datang dengan bau mulut ya kan bau mulut peti jengkok bau badan ya makanya Nabi itu kan sangat sensitif Nabi itu sangat sensitif kalau dibilang mulutnya bau ingat kisah ketika Nabi itu madu jadi kok bau ini gitu kan masa sih langsung itu udah kalau gitu saya haramkan saja madu itu karena sensitifitas itu penting gitu ya jadi saya kira ahsan bagi kita untuk melihat-lihat oh kalau ya kita harus tahu diri ya karena kita kan dari mana-mana dari luar kita sampaikan maaf saya ini baru datang dari luar saya bolehkan tiba-tiba mandi langsung gak gitu kan jadi kita yang membuat nyaman dulu nih khawatir nanti di luar kotor jadi kita udah bisa membaca apa di kepala dia nah yang ada di kepala dia itu kita sampaikan ya supaya kemudian langsung nyambung itu kita dengan dia gitu Allah Allah kemudian kalau dalam konteks kita pada hari ini kan ada istilah orang-orang apaan istilahnya tamu tak di tamu tak di umum ya kan orang-orang kan maling sekarang kan rapi-rapi ya perlantialah kayak orang baik gitu nah ini jalan tengah antara waspada dengan menghormati tamu itu gimana ya ya jadi memang tetap ya memang kita harus melihat situasi kondisi umumnya yang baik-baik itu kan ketika situasi masyarakatnya bagus kondusif lingkungannya lingkungan pedesaan itu kan dulu biasa gitu ya biasa karena gak ada yang mau diambil juga kalau di kota kalau di kota ini sekarang banyak barang elektronik yang bisa diambil dan seterusnya jadi menjaga harta itu kan di antara makasih syariah yang menerima itu jadi tetap gak ada masalah boleh kita melihat motifnya mempelajari ngobrol dulu seperti apa lihat fakta-faktanya apa yang dia sampaikan nyambung gak itu kan nanti kita bisa pelajari orang serius atau enggak gitu kan nah kalau kita lihat gelagatnya tidak baik ya hak kita juga kok boleh untuk tidak menerima itu ya jadi hari ini kita belajar untuk untuk memuliakan tamu tapi juga kita bukan kemudian menjadi sosok yang polos gitu ya enggak jadi Islam tuh kita melihatnya harus komprehensif satu sisi kita melihat hadis ini satu sisi lihat hadis yang lain gitu ya tapi tidak parsial karena kalau ada orang megang ini saja itu namanya polos ada orang mengabaikan itu saja itu juga ekstrim gitu ya jadi kita ambil wasatiyah ya wasatiyahnya kita lihat mana yang yang kira-kira tepat untuk orang tertentu oh memang niatnya baik maksudnya baik ya kayak saya misalkan ada tamu kemarin datang dari jauh dari Riau ya kan dia ikut ke program kita kemudian dia ingin ke Garut cuman kemudian bingung saya katakan udah ngikut aja di sekolah saya ya kita ada sekolah adat sekolah adat kan dia nginep disana tiga hari empat hari setelah itu ke Garut ini mana belum tahu dia nginep dengan saya di Garut sebetulnya kan nggak ada masalah ya karena kita sudah psiko kan mengenal oh ini benar ngobrol seterusnya jadi pengenalan ta'aruf ya kan kalau nggak ta'aruf kita nggak ta'fahum ya kalau nggak ta'fahum bagaimana mau ta'awun tapi kalau sudah ta'awun ta'kafil tuh nantinya nah makanya muslim itu wajib memperkenalkan diri atau mencoba mengendali diri gitu ya mengenalkan diri dan seterusnya saya kira demikian karena kan ya itulah yang sekarang harus betul-betul kita bisa membedakan lah ya antara orang yang serius harus mempertanggung dengan orang yang sekedar mampir ingin mencuri begitu ya kemudian misalnya ini ada lagi pertanyaan eh ketika suami kita jauh misalnya ini kan sekarang ini banyak elder ulang distance ya nah kemudian ada tamu nih gitu kan eh sementara suami pulangnya sebulan sekali nah ini bagaimana menyikapi tamu laki atau tamu perempuan nah yang datang ke rumah kita ya ya Bismillahirrahmanirrahim tamu laki-laki dia tidak boleh masuk ya bahkan dia eh apalagi asing gitu ya apalagi dia di situasi tempat yang sepi dan seterusnya dia hanya boleh sampaikan dari balik balik jendelanya dia bisa dia harus buka pintu ya dia boleh bergerak dengan siapa mau cari apa mau maaf suami saya lagi dan seterusnya gitu ya jadi lihat kondisi rumah kan beda-beda kalau ada kalau rumahnya aman ramai kiri kanan kalau teriak kita aman ayat okelah kita keluar dari rumah tapi kalau kemudian di rumah itu hanya sendiri sepi maka dia boleh tetap mengunci rumahnya untuk keamanan dirinya dan dari belakang dan saya katakan tadi hatap aman kita belum kalau masuk ya kan dan kalau belum ahsan nya dia tidak masuk ke rumah kita ya apalagi kalau kita belum minta izin daripada suami kita minta izin saja pun itu tidak tidak ahsan seperti itu nah jadi ya saya kira begitu tetap harus kita jago nah kalau perempuan kita kenal tentu tidak ada masalah dia masuk dan seterusnya ya ya tidak ada masalah kalau wanita yang punya rumah laki-laki laki-laki berarti wanita dong wanita datang ke rumah dia wanita maka dia tidak perlu dari bagi jendela kan dia bisa keluar karena laki-laki ya tapi dia harus jaga pandangan dia dia tidak boleh memasukkan ke dalamnya karena itu fitnah ya kan dan kemudian dia sampaikan nanti saja kita jadwalkan lagi kalau ada istri saya misalkan itu juga halal yang baik jadi menghindarkan diri dari perbincangan orang yang tidak perlu itu kan penting ya Nabi SAW dulu jangankan di dalam rumah gitu ya Nabi sedang jalan sama istrinya Sofia itu kan Nabi jalan ternyata kita umat lewat bisik-bisik kan siapa itu Nabi tahu itu Nabi sensitif ya kan Nabi bilang Tali tahu sini ini istri saya ini istri oh iya iya mohon maaf rosa jadi jangan sampai nunggu nunggu dicuduh nunggu dicuduh kita harusnya sampaikan itulah ahlak Nabi itu jadi sensitif dan langsung menegaskan apa yang ada di kepala mereka tapi kalau dulu kan karena pakai cadar kan nggak dikenali wajahnya nah itu juga persoalan kedua kan itu harus ada klarifikasi juga begitu kan siapa-siapanya gitu nah baik-baik nah boleh Nabi ini dalam konteks tadi kan kalau tadi saya contohkan pandemi sekarang juga kan di zaman sekarang itu banyak tipikal penyakit menular yang penularannya kadang-kadang karena interaksi misalnya dari air liur begitu kan atau juga mungkin dari bersih dan sebagainya kalau ada orang yang khawatir dengan itu karena misalnya katakan nah ini orang saya takutnya ada HIV ini misalnya kan kemudian nanti dari interaksi yang ada muncul misalnya takutnya ada apa-apa nih boleh tak ada alasan itu kemudian dia menolak seorang tamu yang datang ke rumah menolak menolak ya menolak begitu karena misalnya yang karena dia ya itu tadi ya tercasar ketidak ya kehati-hatian gitu iya bukan menolak mungkin artinya tidak membawa masuk ke dalam iya jadi saya kira memang penting bagian rumah itu ada ada depan pagar ya kan ada ruang teras gitu kan ada ruang tamu gitu kan kayak saya misalkan pernah datang ke pernah merencahkan datang ke rumah guru kan kata beliau oke nanti kita ngobrol di depan rumah saja ya ada teras kesepakatan kan jadi karena waktu itu lagi awal-awal Corona gitu kan kita iya seh anak juga nggak masuk kita ngobrol di luar gitu kan nah jadi lihat kondisi lah lihat kondisi lihat situasi gitu ya jadi kalau kalau kita lihat nih orang kok badannya mengkhawatirkan ya cara bicaranya itu kan ada ya gaya-gaya yang menyakitnya orang sakit itu ada gayanya ya kalau orang sehat juga ada gayanya gitu kan nah kita harus lihat nih orang kayaknya agak beda nih sakit nih nggak ada masalah kadang-kadang kita ketemu dia pakai masker mungkin ya kan atau kemudian kita ajak ngobrol di luar tapi sampai jauh-jauhan kemarin saya misalkan ke Sukabuni sedang survei ke satu tempat ya kan saya ditemuin sama beliau yang umurnya 78 tahun saya duduk di sini juga duduk di sini ya tapi saya tahu diri karena beliau orang tua itu 78 saya juga saya diri ya tapi lama-lama kita ngobrol ya kan lama-lama dia nempel terus gitu kan nah jadi ada tahapan lah ada tahapan untuk saling maruf gitu kan jadi tetap pada intinya kita sebagai kuncinya Ustadz ya mengenali situasinya mengenali situasi itu penting sensitif, empati ya itu perbincangan lain yang harus ditambahkan di perbincangan ada bertamu ini kan gitu baik-baik saya ada pertanyaan dari zaman Bagaimana dengan tamu yang tidak mau makan dan minum yang kita sediakan padahal sudah ditawarkan karena pernah punya masalah sebelumnya misalnya masalah apa itu ya misalnya mungkin kalau secara umum tidak baik ya tidak baik kalau kita ditawarin makanan itu kita tidak mau makan itu tidak baik karena untuk menyiapkan makanan itu berkeringan ya dia mungkin membeli sesuatu ya kan kita itu kalau sudah membeli sesuatu inginnya kan dimakan sama tamu ya jadi banyak orang-orang soleh itu bahagia kalau orang lain memaksimalkan apa yang dia berikan gitu ya tapi kalau kemudian ternyata tidak disentuh itu orang kecewa orang-orang baik itu kecewa ya kita jangan ukur diri orang itu dengan diri kita ya kadang-kadang karena kita pelit ya kan kita mengukur orang soleh seperti kita gitu kan itu kan sama seperti gini itu yang demonstrasi itu kayaknya pasukan nasi bungkus tuh gitu kan karena memang dia mengukur dirinya dia hanya bisa mengukur orang yang pakai nasi bungkus kan gitu kan padahal orang itu bergerak membawa nasi bungkus kalau terbanyakan gitu kan beda ya kan nah jadi apa namanya kalau kita ditawarkan belikan makan maksudnya jangan ditolak meskipun syarat misalkan kenapa syarat karena kita berobos makan gitu kan jadi ya itu yang tadi saya katakan Nabi Ibrahim a.s. aja datang tamu jauh tamu jauh dia gak kenal 2 orang datang laki-laki suruh masuk gak ditanya alasannya apa mau ngapain gak duduk tugas kita dulu selesai nasi makanan, kambing muda disiapkan jadi tugas kita itu masalah nanti mau bahas apapun dong ke belakangan, yang penting kita sebagai tuan rumah diberikan kesempatan untuk memuliakan tamu kita itu penting kalau dalam konteks kita kan kita itu kan beragam masyarakat bayangnya beda di Minang masakannya pedas Jawa manis orang Minang bertanggung ke rumah orang Jawa masakannya manis, gak begitu suka nih ini gimana penyesuaiannya apakah seharusnya tamu bertanya kalau di kota mau makan apa nih biar misalnya apa yang dihidangkan itu betul-betul atau dirimadi gitu jadi bertanya tentang sesuatu yang baik untuk kesehatan itu bagus saya kira pertanyaan yang gak bagus itu kan begini ada tamu datang masuk Bapak menemak mau menemak apa enggak gak boleh gitu ya kan mau minum apa enggak gak boleh atau misalkan siang hari jam 12 jam 12.30 gitu kan kita tanya Bapak lapar apa enggak itu gak boleh tanya itu udah jelas gitu kan atau misalkan udah masuk Bapak menemak mau duduk apa enggak gak boleh jadi jangan kita bertanya sesuatu yang kita udah tahu jawabannya sebelum bertanya nah tapi kalau untuk sesuatu yang kita belum tahu wah itu bagus ditanya misalkan mau maaf Bapak saya membuat tim teh pakai gula apa enggak kan gitu kan nah kemudian saya kebetulan sedang jadi kita harus buat bahasa yang membuat orang itu nyaman jangan sampai kalimat kita itu kita khusus membuat untuk dia pasti dia gak mau tapi kalau kita bilang gini aduh Pak saya ini belum makan loh Pak kebetulan saya sedang masak nasi goreng Bapak kan sekali mau saya buatin Bapak mau pedis atau gak pedis gitu tuh kalimatnya kita harus bisa pilih-pilih kalimat jangan Pak saya buatin nasi goreng ya ya jelas gak mau dia karena itu butuh effort ya tapi ya contoh tadi lah kalimat saya nah jadi kita pilih kalimat-kalimat yang membuat dia nyaman gitu dan itu bagian dari memang bagaimana diajarkan Rasulullah SAW pemilihan bahasa itu pemilihan bahasa makanya kalau tadi itu kan satu matan dengan berkata yang baik atau diam makanya pilihan kata-katanya difikirkan dulu sebelum dikeluarkan karena kalau kata-kata itu sudah dikeluarkan susah nariknya kemana ya kalau dia menyakiti hatinya dia bisa memaafkan tapi gak bisa melupakan itu masalahnya kan kalau misalnya gini saat dalam konteks sekarang ini kan orang apa namanya tamunya datang itu bukan bukan orang islam nih misalnya saat nah adab kita selalu gimana saat kan memang misalnya kan adab kita kepada non muslim dengan dengan orang muslim ketika mereka bertanggung ke rumah kita apakah ada pengaturannya gak saat saya kira secara umum tidak sama tidak ada karena non muslim dia adalah anak adam alaihissalam dan sebagian perintah agama ini kan bagi manusia semuanya ya ayuhannas termasuk dalam masalah makanan pun ya kan ya ayuhannas kurang surah al-baqor 168 diwai sekalian manusia makanlah yang halal dan toyib jadi manusia non muslim itu diperintahkan Allah untuk makan yang halal gitu ya makanya ketika tamu non muslim datang itu sama saja dengan bab sodakoh saja ketika kita sodakoh kan kita gak nanya muslim atau gak muslim kalau non muslim saya gak bantu nih gak gak kan ya jadi tetap kita bantu itu tidak bertanya agama itulah universalitas islam itu nah makanya ini kan bertakaluk dengan sifat rahmannya Allah Allah itu kan ar-rahman ar-rahim ar-rahman ya Allah itu kepada manusia muslim dan non muslim ya kan manusia dan non manusia gitu tapi rahimnya Allah kata ulama itu adalah untuk orang-orang beriman nanti di akhiratnya nah yang kita kejar itu rahimnya Allah nah tapi islam itu rahmatan lil alamin nah bukan rahmatan lil mu'minin dia rahmatan lil alamin orang lain harus merasakan indahnya islam makanya wah enak betul ya kalau di rumah muslim itu ternyata di jamu ya enjoy dan seterusnya ada sahabat cerita kepada saya seorang muslim yang ketika dia cerita ya saya itu kok di rumah gak pernah betah kenapa ya saya gak betah aja gak tau kenapa makanya saya sering keluar rumah tiap hari keluar rumah dugem gitu kan ke cafe dugem kok kamu bisa betah sih di rumah gitu kan kata teman saya saya betah karena di rumah ada ada zikir ya kan ada tilawah kita tenang ya dan seterusnya nah jadi makanya disebut maskan kan sakan ya tempat ketenangan ya atau baik ya baik batayabi itu tempat menginap kan gitu kan makanya kalau rumah kalau dulu awal-awal kosa kata itu bukan rumah saja misalkan tempat menginap gitu kan ini kan orang pasti nginapnya di rumah ya kan contoh mau pulang kemana ini udah jam 5 nih saya mau ke tempat menginap jadi ada pulang rumah kalau rumah kan belum ada artinya mau kemana mau ke tempat menginap kita punya guru almarhum dokter Taufiq al-Azhar saya pernah ada acara dosen di Bogor gitu ya kita nginep di hotel dia gak mau nginep di hotel ya kan kalau dia di Bogor anak gak bisa nginep di hotel anak nginep tuh harus selalu di rumah itu bagian dari kode iya baik jadi islam yang muslim tetap kita lakukan sama dan bisa jadi mana jadi bagian dari dakwah kita yang mengikat hati dia ke dalam islam diriannya kita betul-betul berabab dan kalau kita gak begitu gak jadi image betul-betul orang islamnya ternyata eksklusif jadi cara pandang islam itu kan kita butuh eksklusifitas menuju inklusifitas eksklusifitas itu penting karena disitu energinya jadi gak ada masalah dia eksklusif orang pasti butuh eksklusif buat rumah saja klaster itu kan eksklusif tapi setelah dia tenang dia akan berbuat dengan inklusif jadi dari eksklusifitas menuju inklusifitas penting ini ada pertanyaan dari mohon pencerahan bagaimana kalau seseorang sudah merasa bersahabat lama saat bertamu ke rumahnya minta makanan yang nampak di meja sebelum ditawarkan oleh tuan rumah jadi sudah makrifat dengan sahabat itu memang sebagai tuan rumah sering agak berat mulut untuk menawarkan makanan pada tamu atau sahabat yang bertamu yang sedang belajar melingkar jadi kan itu kan sahabat lama kalau sahabat itu kita sudah kenal saya ingin katakan jangankan sahabat sahabat itu sudah selesai bukan sahabat saja kalau kita bertamu kemudian disitu ada kacang ada banyak itu bisa saja dimaknai al-adat muhakkamah itu adat itu menjadi hukum jadi kalau orang naruh naruh kacang-kacang di ruang tamu itu kan berarti untuk dimakan untuk dimakan makanya tidak ada masalah kalau kemudian kita datang wah ini kacangnya enak tidak ada masalah juga maksudnya karena kalau ingin dilihat dari al-adat muhakkamah tapi meskipun yang terbaik tentu adalah kita jangan seperti itu kita tunggu saja tapi ada orang-orang tertentu ada orang-orang tertentu kita sudah bertamu satu jam dia tidak naruhi makanan tapi tidak disuruh-suruhkan yang sopik makanan tadinya panas berasok sudah dingin itu ada nah dari situ kita juga tidak boleh diam-diam saja kita tetap boleh ini kan makanan panas jadi dingin sudah sayang tidak dimakan jadi saya kira Islam itu tidak terlalu reji tidak terlalu sempit tapi juga jangan meremehkan adab-adab yang baik jadi apalagi kalau dia dengan teman yang memang sudah akrab sudah kenal banget tidak ada masalah baik ini bisa memuaskan jawaban saya tadi ada ini pertanyaan berikutnya adakah batasan bertamu walaupun saudara dekat minum bawa sendiri ke belakang langsung sendiri dan contoh yang lainnya jadi dia saudara ibu kan datang ke rumah kita jadi jadi apakah ada batasan karena kita menerima sebagai saudara iya iya bismillahirrahmanirrahim ini kembali kepada ada ada itu kebiasaan jadi kalau memang ada saudara kita masuk ke rumah kita ya dia self-service saja ya kan bahkan mungkin awal-awal kita yang biasa akan terhadap sudah self-service saja ya ngapain ngapain kopi sendiri ya biar dia kadang-kadang kita paksain kopi dia tidak mau kopi ya kan self-service saja itu kan akan membuat dia nikmat jadi rumah kita ini kalau bisa memang kita buat sesuatu yang nyaman bagi semua orang gitu ya menenangkan jadi saya kira itu baik-baik saja dan gak ada larangan dalam hal ini yang penting tadi yang utama itu kayak masalah makhluk gitu ya iya itu kan itu kan hal prinsip tapi yang self-service kita itu buah minum sendiri ke kamar manis sendiri gak ada masalah buka kulkas gitu ya kalau buka kulkas sudah kebanggaan baik-baik ada lagi Ustaz ini dari K. Agus Abdurrahman dia bertanya begini disini bertanya Ustaz bagaimana cara yang ahsan untuk memberitahu kamu bahwa waktu bertamun sudah cukup sedangkan kamu kelihatannya masih ingin berlama-lama nih hawatini membawa tamu tersinggung mungkin mahasiswa kita atau murid kita nih nanya-nya lakanya padahal kita udah 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 lihat tuh udah mungkin lagi ini gimana cara memberitanya boleh gak bisa dikasih tahu yang pertama coba dengan diam karena udah udah selesai kan kalau dia mau bicara diam itu cara yang saya kira lebih ahsan pertama jadi memang memang itu ujian bagi kita saya sih belum pernah belum pernah menurut tamu tapi kalau kita udah letih banget yaudah letih kenapa karena kita belajar sama guru-guru kita ada dulu kalau sahabat semuanya kenal yaitu Muhammad Nadsir Muhammad Nadsir itu juga santai kan tulang belakang juga ada persoalan kalau gak salah itu tetap ditemui dia sakit itu tamu itu dari pagi sampai malam tamu sampai pagi udah capek tetap diterima tamu dengerin imam malik juga kan begitu gak sempet kerja imam malik kenapa dari pagi sampai malam murid datang murid murid guru datang murid murid jadi gak ada masalah sebenarnya jangan sampai mengusir tamu mungkin ada keberkahan disana parahal nanti kita bisa perbaiki orang itu dari cara-cara yang lain misalkan kalau dia ngaji dengan kita diantara materi-materi pengajian kita selitkan itu kan ada design ada kurikulum gak harus frontal ada orang akhirnya yang tadinya ingin menutup ilmu jadi malas menutup ilmu jadi sakit hati itu beda-beda saya kira khas twist sifatnya kalau kita sudah akar benar gak ada masalah juga saya orang medan orang medan sama orang medan gak biasa itu gak ada masalah jadi kalau misalkan orang medan dengan orang yang lain tentu kan cocok kan kalau dalam konteks ini misalnya kita tamu banyak nih ada kan kalau berbicara kepentingan kan macam-macam itu gak ada yang tamu datang duluan tapi gak terlalu penting gak ada tamu datang banget tapi penting banget sikap kita sebagai tuan rumah tetap saya kira sifat yang terbaik adalah first in first out first in first out jadi siapa yang pertama harus kita layani siapa yang datang kita layani ada datang lagi kita ajak kumpulkan nanti akan terseleksi sendiri pas diskusi dia terseleksi iya nih kayaknya saya udah selesai mau izin kita terima aja semuanya jadi yang pertama datang harus kita muliakan jangan sampai akhirnya kalau kan gini kesan pertama itu penting kesan pertama orang ke rumah kita itu penting yang sampai berikutnya dia aduh saya itu dulu begini-begini jangan sampai terulang akhirnya dia males di rumah kita begini itu jangan selalu ketika tamu datang ke rumah kita hadirkan kesan baik dan positif yang membuat orang itu mendoakan kita bersyukur bersama kita bahagia dengan kita pengen main lagi ke rumah kita itu yang kalau bisa kita hadirkan sebagai keluarga-keluarga muslim itu kalau berbicara tadi hadis yang antum sebut bahwa antara mengulang tamu dengan keimanan itu kan raksat ya apakah ketika seseorang tidak memuliakan tamunya ini berarti imannya yang bermasalah kembali nah jadi kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya bermakna kalau dia tidak mau memuliakan tamunya maka dia punya persoalan dalam iman ya makanya iman itu kan dia amal ya imam al-bukhari bertanya pada seratus ulama iman itu amal gak rata-rata dalam sama iman itu amal jadi ketika kita iman orientasinya amal ya sebagaimana Nabi SAW dulu mengatakan ya iman yang sempurna itu diukur nanti akhlaknya dahulu sebangga gitu kan nah termasuk ketika iman kita dituburkan dengan akhlak kepada tamu nah itu sempurnanya iman adalah pada pemulihan kita pada tamu kalau enggak iman kita belum sempurna makanya iman itu dia bisa ditingkatkan bisa disempurnakan gitu kalau tamu kan biasanya sudah identik dengan orang jauh kalau tetangga kita bertanggung gimana sih sama makanya di dalam waktu itu ada kalimat tetangga dekat tetangga jauh gitu kan jadi tetap jadi tetap tamu itu siapapun mau dia adalah tetangga dekat kita mau tetangga jauh kita ketika dia masuk bersyukur kepada Allah Alhamdulillah senyum dulu kita ya senyum dulu kita ya senyum kemudian ketika dia mau ngobrol kalau saya biasanya kalau ngobrol tunggu-tunggu Pak kita ngobrol duduk dulu ya kan ngobrol santai gitu jangan ngobrol di pinggir jalan gitu kan pagar gak dibuka ya kayak main bau tangkis gitu kan ngobrol gitu kan itu jangan biasa jadi kita ngobrol itu sambil duduk lah ya kan di kursi gitu ya ngobrol jadi orang itu tenang kecuali dia bilang enggak Pak saya cuma sebentar aja Pak oke gimana kan gitu kan jadi kita lah yang harus mengawali kebiasaan karena tradisiasi itu kan makin hilang di kota besar ini kalau di daerah kalau di kampung-kampung itu biasa seperti itu jadi walaupun tetangga kita prosedurnya dia datang langsung siapin makanan itu terbaik terbaik kalau kita punya makanan langsung khususnya jamnya tepat ya enggak makanan kan bisa makanan kecil makanan besar tapi menarik kata adab itu itu kan udah digunakan di dalam islam sebelum nabi jadi nabi dan adab itu dulu maknanya adalah jamuan makan makanya ketika islam hadir di apa namanya di 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 arahkan kepada dunia pendidikan makanya sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan adab dari Allah jadi akhirnya bukan segala jamuan makan yang fisik tapi dia adalah digizi bagi akal jiwa dan berdampak pada jasad kita pastinya jadi itu itu menunjukkan kesungguhan islam misalnya masih ada yang dari MM berdoa nih beliau bertanya begini bagaimana kalau seseorang memberi makanan kepada kita tetapi dia bukan orang muslim apakah makanan tersebut boleh dimakan atau tidak misalnya saya pernah juga tetangga saya kebetulan di kampung itu tetangga baru non muslim kemudian bertanggung bawa makanan itu nya mie bak mie lah saya tulis itu antara mengerima dan memakan hidup ini kita sebagian bagaimana terima saya kira lebih baik terima bukan makan terima lebih baik karena membahagiakan orang lain orang lain datang oleh kita bahagia kalau kita nolak itu orang udah capi-capi buat nolak terima saja kalau bicara makan itu nanti bicara penelitian itu artinya apa kebiasaan orang itu seperti apa agamanya apa tradisinya apa pelihara hewan apa dia makannya apa itu tuh apalagi kalau bak-bak mau bak mie itu kan aslinya kan yang menyebabkan bak mau sama bak-bak itu curigation lah jadi kita itu tapi umumnya saya kira kalau orang di kota-kota besar dia akan dia sudah tahu lah kalau dia ngasih kayak gini oh enggak ini saya beli misalkan ini halal yang jelas jadi saya kira kita butuh penelitian penelitian dilihat dari kebiasaan orang tersebut kalau enggak dia sesuatu yang minimal subuhat dan kita tahu Nabi SAW mengatakan jadi kalau kita terbiasa makan sesuatu yang tidak jelas hukumnya subuhat lama-lama nanti kita terbiasa juga makan yang haram itu yang kemudian dikhawatirkan dan menyebabkan doa kita tidak dikabulkan kalau kita bicara dalam berdoa kemudian kalau kita diundang open house sama orang non muslim kecara akhir tahun misalnya Natalan sekarang nih kan masih ada makan sikap kita gimana sikap kita lihat dulu jenis makanannya kalau makanannya kemasan packaging sudah jelas ada hal aman tapi kalau dia terbuka catering tergantung cateringnya dari luar dari luar kan kalau dari luar siapa cateringnya ya kan muslim atau tidak lihat cara penyajiannya itu perlu penelitian meskipun penelitian ya karena kalau dia sudah menandang catering itu sudah pihak ketiga di negeri muslim umumnya muslim dan gitu kira-kira tapi kalau ternyata tidak ada catering dia buat sendiri nah itu saya kira hati-hati jangankan jangankan di catering gitu ya eh jangankan di rumah apa tadi di di saya saya kalau datang ke tempat wali matul ors datang tapi tidak ada kursi mau makan saya tidak makan sudah saya ucapin salam pulang sama istri jadi pada akhirnya kembali kepada kita tapi itu tidak termaksud tidak masuk melanggar etika bertanggung enggak yang penting kan bertanggung itu apalagi kalau acara imlek itu kan kita sudah sudah mengucapkan ya bahasa basi seluruhnya gitu kan kemudian mengumumlah air kemasan air kemasan kan dia pasti ada gitu ya jadi ambil yang pasti-pasti ini juga harus jadi penjelasan sekarang kan jadi kritikan juga kalau kita enggak mau silaturahim dengan tetangga kita melalakan hari padahal baginda juga menjaga kemasalahan agama kita juga karena orang tidak paham begitu ada pertanyaan lagi dari aku nadasama aman haris assalamualaikum ustad afwan mau tanya bagaimana tugas seorang suami jika istri kedatangan tamu akhwat gak ada masalah saya kalau ada kalau istri kedatangan tamu akhwat ya saya nyapu kalau memang rumah sudah bersih kalau ada tamu rumah harus dibersih lagi makanya kalau saya sering tamu datang bagus karena rumah kita pasti bersih terus jadi kita bantu nyapu kita buat standar kita jadi laki-laki suami itu itu kan pelengkap perempuan sebagaimana dulu ketika saya ditanya oleh sahabat bagaimana dulu suamimu ketika hidup ketika di rumah ya dia nyapu dia benerin sepatunya dan seterusnya jadi kalau ada tamu akhwat ya kita gak perlu sembunyi ya kan karena ada istri kita kita bantu menghidangkan kita bantu membersihkan dan seterusnya itu baik saya kira itu kan kamu perempuan itu kalau ada suami agak risih gitu karena dia gak bisa ngebebas betul karena itu apakah kita harus menghidang juga bisa dua sebisa mungkin kalau saya biasanya saya mengarahkan agar tempatnya di tempat terdiri diususkan gitu ya misalkan di saung ya kan atau di teras supaya saya juga nyaman di dalam kan tapi kalau dia ternyata dia di dalam ya kita yang mundur ya kan kita di kamar atau di mana gitu pokoknya ya pakai rasa dan kesepakatan lah ya kesepakatan ini bukan pertanyaan terakhir sebelum waktu ini waktunya sudah menghabisi wasat ternyata pembahasannya iya saya kira tadi sebentar apakah kan di dalam hadis tentang silaturahmi itu Rasulullah menyebutkan salah satu efek dari silaturahmi adalah panjang umur nah ini memahami hadis ini bukan ya bismillahirrahmanirrahim kata nabi sallallahu wasallam man ahabba'an yusatollahu fi rizki wa yunsa'allahu fi asari fal yassil rahimah barang siapa yang ingin dia dipanjangan umurnya dan diluaskan rizkinya maka hendaknya dia menyambung tali seraturahim iya kan jadi ketika kita bertanggung itu menyambung tali seraturahim nabi sallallahu dia mengatakan ada seorang laki-laki yang dia datang dari jauh ke rumah saudaranya bukan jualan MLM bukan bukan mau berhutang bukan cuman pengen dia rindu datang ini orang jatuh makanya sering-seringlah kita selaturahim ke rumah saudara kita bukan karena pengen jualan MLM bukan karena pengen berhutang pengen datang saja ingin tanya kabar kalau kita ke rumah kalau kita ke rumah guru-guru kita jangan pas datang ketika anak kena jin pengen dirukia atau juga pengen cerai sama istri jangan datang aja untuk minta nasihat untuk minta jadi kita tuh biasakan selaturahim untuk hal-hal yang yang sering ditinggalkan di akhir-akhir zaman ini sesuatu yang yang membuat kita selaturahim pas ada masalah saja kalau gak ada masalah kita jarang selaturahim nah dengan kita selaturahim itu kan kita sharing kita punya dua telinga punya satu mulut supaya kita banyak mendengarkan daripada bicara kalau orang datang rumah kita kita dengar dan itu udah jadi obat bagi dia ketika dia dengar ketika dia cerita kalau kita dengarin itu jadi obat dia obat bagi dia berarti umurnya panjang dia sehat dia sehat nah makanya Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan hadis itu bisa dua maknanya bisa dua maknanya makna yang kedua adalah bisa memang betul-betul dipanjangan umurnya dan ini nanti bicara tentang qodok mu'alak dan qodok mubram tapi yang pertama adalah gak dipanjangan umurnya tapi karena dia senang selaturahim akhirnya namanya harum gitu namanya harum sering dibahas sering dibincangkan atau ilmunya kemudian sering diulang-ulang semua orang itu yang disebut sebagai panjang umur yang sifatnya yang sifatnya ini apa namanya majazi atau yang kedua betul-betul dipanjangan umurnya saya kira itu jadi bisa dua maknanya bisa dua maknanya terkait dengan keutamaan seraturah ini bagaimana menyikapi pasangan kita punya pasangan suaminya senang selaturahim atau istrinya senang tapi yang satu enggak nih sebagian gimana misalnya kalau orang satu istri istri mau senang selaturahim gurur masadara gurur masadara suaminya gak suka begitu sikap suaminya gimana atau sebaliknya sikap suaminya gimana itu kan maknanya jadi tugas imam mendidik istri yang tidak suka selaturahim sampai jadi suka selaturahim yang gak suka senyum jadi bisa senyum yang gak pernah nyumin anaknya jadi nyumin anaknya itu kan begitu berubah Nabi dulu dulu orang-orang Arab gak ada yang mau senyum gak ada yang nyumin anaknya gitu kan diubah satu-satu itu namanya dengan dakwah dengan halako-halako zikir pekanan makanya seorang suami itu sering lah mengadakan halako-halako pekanan dengan keluarganya khusus membahas masalah adab-adab di dalam rumah nah kalau istri kepada suami juga begitu dakwah tapi dakwahnya istri memang beda sama dakwahnya suami kepada istri dakwah istri itu gak bisa ngajarin dia hanya bisa men-skenaryukan mengajak diskusi yang tidak langsung menohok dan seterusnya nah jadi itu yang harus kita lakukan dakwah jangankan selaturahim ada banyak suami yang gak mengaji kajian parenting gak mau datang ya itu kan bagi rapot gak mau datang dan gitu kan ini semua perlu diubah satu persatu dengan dakwah dakwah itu dengan hikmah diajak semuanya ala dasirah kepada kefahaman oh memang menarik ya selaturahim gitu kan memang saya yang butuh selaturahim kan gitu jadi bahkan kalau kita diputusin sama orang kita gak punya salah apa-apa itu kata Nabi jadi yang terbaik itu bukan yuk kita ngabur lagi ayo bukan tapi kita gak salah diputusin kita berlaku seperti biasa dengan dia itulah penyambung terserahim saya kira demikian baik nah ini banyak sekali ya pencerahan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan guru kita Lusat Dr. Udha Sufra benar-benar bermanfaat dan Ustaz sebelum kita tutup mohon memberikan atau menyampaikan closing statement terkait dengan pembahasan misalnya Anda bertanggung baik Bismillahirrahmanirrahim kesolehan intelektual kita harus membawa diri kita pada kesolehan sosial kebagusan ibadah kita hablum minallah kita harus membawa kita pada hablum minannas jadi saya katakan harus karena memang kita ini makhluk sosial saya katakan harus karena memang mayoritas ayat-ayat di dalam akunan berbicara tentang hubungan sosial dan hubungan sosial itu dengan banyak jenisnya hari ini kita membahas tentang bagaimana ketika menerima tamu tamu itu ada muslim ada non muslim ada yang kita kenal ada yang tidak kita kenal siapapun dia ketika dia datang ke rumah kita jadikanlah dia nyaman bersama kita saatnya kita mensyarkan agama ini dengan akhlak kita yang mulia kalau orang senang mensyarkan agama Allah ini dengan perbuatannya itu adalah karena dia ciri punya ketakuan karena itu biasakanlah mengukur keimanan kita dengan menghadirkan akhlak yang terpuji karena tadi saya katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa iman yang sempurna itu diukur dengan akhlak yang terpuji ya mudah-mudahan dengan bagusnya kaum muslimin dalam dalam adatnya dengan akhlaknya itu akan menarik minat orang untuk untuk kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini dan pada akhirnya dia mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum jami'an baik demikian sahabat ladrin yang berhamdulillah tuntas sudah kebersamaan kita di dalam kesempatan ini di dalam program majlis iman dan islam kita ucapkan jajah kembali kepada guru kita lusa dokter dokter Wudo Sifraha yang telah menyampaikan materi atau tema pada hari ini terkait dengan adab bertemu insyaallah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang sama saya begini berserta guru yang bertubah selamat untuk dari ruangan dengan anda mengharma pada segala kehilafan dan dikuran subhanahu wa ta'ala wa rahmatullahi wa ta'ala wa rahmatullahi wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa alhamdulillah wa alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati